Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Jaga Telah Lembut Tentunya masih bersama saya Bobby Yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami Dan pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan kisah horor Yang berjudul Sandet itu telah merenggut nyawa adikku Pada kisah kali ini Akan menceritakan sebuah kisah nyata Yang menceritakan tentang kehidupan adikku Yang telah meninggal dunia Karena disantet Seperti apa kengkelian kisah ini Dan semenyeramkan apa kisah ini Tidak usah lama-lama Kita langsung saja menuju ke ceritanya Sandet itu telah merenggut nyawa adikku Pernikahan adalah suatu hal yang tidak tentu semua orang menginginkannya Namun bagaimana dengan pernikahan yang dilatar belakangi dengan sebuah dendam Apalagi dendam dari mantan istri yang tidak rela Jika mantan suaminya menikah lagi dengan gadis yang lebih cantik dari istri sebelumnya Ya gara-gara pernikahan yang berawal dari rasa balas budi Malah menjadi malapetaka untuk kehidupan adikku Yang akhirnya adikku harus meninggal dengan cara mengenaskan Nama adikku Maria Anjani Namun aku sering memanggilnya dengan sebutan adik Siang itu langit begitu cerah Sebagaimana senyum ibuku yang hari itu kelihatan begitu sumringah Hal itu dikarenakan Karena penghasilan panen di sawahku kali ini Sangatlah berlimpah ganda dari hasil sebelumnya Begitupun denganku Yang begitu puas dengan hasil kerja kerasku Seperti biasa aku membagikan rezekiku kepada semua saudaraku Walaupun kedua kakakku sudah punya suami Tapi mereka tidak luput untuk kebagian catahnya Keesokan harinya Adikku pulang ke rumah Namun kali ini adikku pulang bersama pacarnya Iya pacarnya yang waktu itu bertandang ke rumahku yang ada di Bekasi Lalu adikku memperkenalkan pacarnya kepada ibu Kedua kakakku setuju-setuju saja Begitu pula dengan ibu Namun beda halnya denganku Entah mengapa virasatku merasa tidak enak Ketika ku perhatikan gelagat pacar adikku itu Hal ini dikarenakan Caranya dia memandangku Yang dari atas ke bawah Dari bawah ke atas Dengan senyum nakalnya Yang disertai lirikan mata genitnya Jujur aku jijik melihatnya Ingin sekali aku bantah niat adikku yang kala itu Ia mengutarakan kepada ibu Bahwa ia ingin menikah dengan laki-laki tersebut Usianya terpaut 8 tahun dari usia adikku Dan status pacarnya itu adalah seorang duda beranak dua Duh Gusti Entah apa yang telah merasuki pikiran adikku Hingga ia rela ingin menikah dengan seorang duda Ku tarik tangan adik Dan ku bawa ia ke dapur Karena aku ingin bicara empat mata dengan dirinya Dek Apa kamu yakin Mau menikah sama laki-laki itu? Iya teh Memangnya kenapa? Jawab adikku dengan Mengernyitkan dahinya Sebenarnya Teteh tidak setuju Masa kamu memilih duda beranak dua Untuk jadi suami kamu? Sebenarnya aku ingin sekali mengatakan hal sebenarnya Saat pacarnya memandangku seperti itu Namun Aku takut nanti adik tidak percaya Dan menganggap aku fitnah Terpaksa aku urungkan niat itu Aku ingin balas bau di teh sama dia Karena dia Sudah menyelamatkanku dari pemerkosaan Jika tidak ada dia Mungkin aku sudah diperkosa oleh dua laki-laki itu Ucap adikku seraya menahan tangisnya Adik adalah anak yang tertutup Namun hanya kepadaku saja Ia selalu jujur Dan selalu mengatakan apa yang ada di dalam hatinya Bahkan ke ibu pun Adik tidak pernah terbuka Apalagi menceritakan tentang kejadian yang hampir memperkosanya Aku hanya bisa mengelah nafas Dan berharap Semoga firasatku bukan pertanda buruk Singkat cerita Adikku menikah dengan laki-laki itu Dan adik pun berhenti bekerja Yang memang suaminya itu sudah mapan Dan mempunyai usaha material yang cukup besar Menurutku Dengan tiga orang karyawan Dan sudah pasti ekonomi adikku sangatlah lebih dari cukup Aku didahului menikah oleh adikku Namun tidak apa Yang penting adikku bahagia Karena kebahagiaan adikku adalah kebahagiaanku juga Awalnya rumah tangga adikku bahagia Akan tetapi ketika usia pernikahannya itu menginjak satu tahun Malah petaka itu datang Dengan teror-teror yang terus menghantui kehidupan adik Berawal dari sebuah pertengkaran mantan istri dari suaminya itu Yang memang kala itu Mantan istrinya bertandang ke rumah adik Dengan nada marah-marah Karena ayah dari anak-anaknya itu Sudah tidak pernah berkunjung lagi ke rumah mantan istrinya Semenjak mantan suaminya itu menikah Dengan adikku Bukankah suamiku setiap bulan selalu kirim uang Iya Tapi kenapa Tony tidak pernah datang lagi mencenguk anak-anaknya Ucap Mira Mantan istrinya itu Dia berkata dengan nada keras Karena mantan istrinya itu terus marah-marah menyalahkan adik Maka lama-lama adik jadi naik pitam Pertengkaran adu mulut pun tidak terelakan lagi Hingga mengundang banyak warga berdatangan Lalu adik dibisahkan oleh salah satu tetangga di sana Pergi kau Dasar wanita gila Awas kau Akan kubuat hidupmu menderita Ancam wanita itu Dengan wajah yang sangat sengit Dan wanita itu pun Berlalu pergi Setelah diusir baksa oleh warga di sana Sejak pertengkaran itu Entah mengapa batin adik selalu merasa tidak tenang dan was-was Ia bercerita kepada suaminya Dan suaminya menenangkannya Agar adik tidak terlalu larut dalam pikiran itu Tapi tetap saja Batin adik tidak merasa tenang Bang Besok aku mau mainnya ke rumah teteh Dan aku ingin menginap dua hari di sana Ucap adik mengakhiri ceritanya Dan suaminya pun mengizinkannya Keesokan harinya Pagi-pagi sekali adik sudah sampai di rumahku Dengan perasaan senang Kusambut kedatangan adikku Awalnya pembicaraan kami biasa-biasa saja Hingga akhirnya Obrolan itu menjurus Kenanda yang sangat serius Adik menceritakan apa yang telah membuatnya resah beberapa hari ini Dan berharap mendapat solusinya Diceritakan pula Selain ancamannya yang terus mengiyang-iyang Setiap malam pun adik selalu bermimpi dikejar-kejar ular besar Melilit tubuh adik Dan mematuknya berkali-kali Sebelumnya adik tidak pernah bermimpi aneh seperti itu Makanya mimpi itu sangat meresahkan pikiran adik Sudahlah Jangan terlalu dipikirin Mungkin itu efek Dari ibu hamil Ucapku lembut Sembari mengusap perut adik Yang semakin buncit Iya Kala itu Adik sedang hamil besar Dan sudah menginjak 6 bulan kandungannya Singkat cerita Adik pun melahirkan di usia kandungan 7 bulan Entah apa sebabnya Yang jelas Perut adik tiba-tiba saja mules Dengan ketuban yang sudah pecah Seketika itu pula Adik melahirkan Dan yang pastinya Bayi itu prematur Dengan berat badan 1 kilogram Dengan bayi itu dilahirkan 6 jam kemudian Bayinya meninggal dunia Tentu hal ini membuat adik terpukul Dan bersedih Seakan kepergian anaknya itu Telah membuat kebahagiaannya itu hilang Adik terus larut dalam kesedihannya Ternyata adik belum ikhlas Dengan kehilangan anaknya itu Aku yang terus mencoba menghiburnya pun Tetap tidak bisa mengembalikan semuanya Adik terus melamun Dan melamun hingga akhirnya adik jatuh sakit Selama adik sakit Ia memang tinggal di rumahku Dan mak imas pun turun merawat adikku Teh Kenapa ya Mimpi tentang ular itu Masih saja menghantuiku Dan juga mimpi itu selalu berulang-ulang Kata adik dengan pandangan yang menerawang jauh Entah kemana Sudahlah adik Jangan terlalu dipikirkan Nanti tambah sakit lho Ucapku sambil nyuapin adik Sebulan adik tinggal di rumahku Namun sakitnya tidak sembuh-sembuh Entah sudah berapa dokter yang menangani adik Namun tetap saja Hasilnya nihil Dan yang membuatku ciriga Adalah setiap malam itu Adik selalu menjerit-jerit kesakitan Memegangi bagian perutnya Malam itu adik berteriak kesakitan Teteh Perutku sakit sekali teh Ucap adik dengan kesakitan Aku tidak tega melihat adik seperti itu Yaudah deh Adik panggil dokter dulu ya Tidak usah teh Tolong oleskan minyak kai putih Saja di perutku Ucapnya sambil terus memegangi perutnya Aku mengelah nafas Dan meraih botol minyak kai putih itu Perlahan aku mulai mengoleskan Minyak kai putih itu ke perut adik Aku terdiam Ketika merasakan perut adik Yang sangat mengeras Seperti orang hamil Dik Perut kamu keras sekali Apa adik masuk angin? Aku bertanya Namun adik hanya diam saja Adik terus merintih Memegangi perutnya Yang memang agak membesar dari sebelumnya Aku ternganga Takut Dan bingung campur aduk jadi satu Aku menelpon ibu Tentang keadaan adik Lalu ibu menyuruh aku Membawa adik pulang ke rumah Dengan sigap Aku segera berangkat ke Karawang Dengan menidurkan adik Di jok belakang mobilku Aku melajukan mobilku Dengan kecepatan tinggi Dalam waktu dua jam Aku sudah sampai di rumah ibu Seketika ibu menangis Sistris Melihat keadaan adik Yang sangat memprihatinkan Ibu menyarankan Agar adik berubat Ke orang pintar Dan singkat cerita Paranormal itu Datang ke rumah kami Adik terus merintih Dengan kepala ke kiri Dan ke kanan Nafasku semakin memburu Saat mendengar rintihan Kesakitannya adik Aku nyaris Putus asa Dengan keadaan Yang aku hadapi saat ini Ambilkan air putih neng Ucap paranormal itu Kepada aku Paranormal itu Aku lihat Ia sedang Merafalkan mantra Yang aku tidak mengerti Apa artinya Lalu Menciprat-cipratkan Air tersebut Ke perut adik Adik mengejang Dengan mata Melotot ke atas Lalu merintih lagi Kesakitan Paranormal itu Menggeleng-gelengkan Kepalanya Lalu dia berkata Anakmu ada yang Menyantet Tentu karena Adanya dendam Dari seseorang Dan juga Sepertinya Anakmu Tidak akan Bisa selamat Karena santet Yang satu ini Sangat mematikan Bahkan Saya tidak Sanggup Melawannya Ujar paranormal Itu kepada Ibu Yang memang Saat itu Aku juga mendengarnya Sontak Ibu kaget Tangisan Histeris pun Tidak Terelakan Lagi Kami panik Suasana rumah pun Dihujati Dengan tangisan Dari sodara-sodaraku Dan juga Aku Siapakah Orang yang telah Tega Berbuat Demikian Aku Marah Aku Tidak Terima Satu Tahun Kejadian Tidak Terasa Keluargaku Menghadapi Cobaan Yang tidak kunjung Ada solusinya Entah Sudah Beberapa Paranormal Entah Sudah Beberapa Kiai Ataupun Ustadz Yang kami Temui Kami Meminta Tolong Kami Meminta Pertolongan Kepada Dia Tapi Tetap Saja Tidak Ada Hasil Kesembuhannya Apalagi Kini Keadaan Andik Yang sudah Semakin Memburuk Saja Kini Bagian Kedua Kakinya Membesar Seperti Kaki Gajah Dengan Kulit Yang Mengeras Semacan Bonggahan Kayu Yang kaku Tidak Bisa Digerakan Sama Sekali Seluruh Anggota Tubuhnya Lumpuh Hanya Bagian Kepala Saja Yang dapat Bergerak Ke Kanan Dan Kiri Adikku Yang Cantik Jelita Kini Hanya Menyisakan Kulit Dan Tulang Saja Hanya Bagian Kakinya Yang Membesar Dan Mengeras Selama Adik Sakit Suaminya Sudah Tidak Pernah Perduli Lagi Bahkan Ia Malah Menikah Lagi Dengan Gadis Lain Sampai Ibu Mengucap Sumpah Serapah Kepada Suaminya Itu Lalu Suaminya Hari Itu Juga Langsung Menceraikan Adik Adik Menangis Terlihat Dari Raut Wajahnya Yang Menahan Kesedihan Adik Berteriak Menggelinjang Lantai Tubuhnya Menggeliat-geliat Seakan Menahan Rasa Sakit Yang Badannya Kejang-kejang Seakan Menahan Rasa Sakit Yang Teramat Sangat Ibu Aku Minta Maaf Aku Sudah Tidak Sanggup Lagi Menahan Rasa Sakit Ini Bu Ucap Adikku Dikata-kata Terakhirnya Adik Kamu Pasti Bisa Melewati Semua Ini Dek Ucapku Sambil Menangis Aku Menangis Sesegukan Ibu Panik Dan Juga Menahan Tangis Aku Terduduk Badanku Terasa Lemas Dan Putus Asa Kubimbing Diriku Untuk Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Detik-detik Terakhirnya Itu Lalu Adik Menghembuskan Nafas Terakhirnya Aku Menangis Ibu Menangis Tangisan Ibu Pecah Seketika Hari Itu Terasa Sangat Buruk Sekali Bagi Keluarga Kami Harus Kehilangan Orang Yang Sangat Berharga Dalam Hidup Kami Aku Yang Masih Menangis Berusaha Menenangkan Ibu Sedangkan Saudaraku Yang Lain Mulai Membacakan Yasin Didekat Jenazah Adik Nafasku Berkemuruh Dadaku Terasa Nyeri Sakit Tatkalah Aku Berfikir Keras Tentang Siapa Yang Tega Menyantet Adikku Dengan Sadis Ingin Sekali Niatku Membalas Dendam Namun Aku Tidak Mengetahui Siapa Dalang Dari Balik Semua Ini Sejak Kejadian Itu Aku Bertekad Untuk Meninggalkan Kota Bekasi Dan Kembali Pulang Ke Rumah Ibu Hingga Akhirnya Dua Tahun Kemudian Fakta Itu Terungkap Ternyata Dalangnya Itu Adalah Mantan Istri Dari Suaminya Begitulah Menurut Sang Kiai Yang Berasal Dari Banten Awalnya Aku Bertekad Ingin Menuntut Balas Atas Kematian Adikku Tapi Niat Itu Aku Urungkan Karena Ibu Melarangku Dan Ibu Sudah Ikhlas Menerima Kenyataan Ini Mungkin Ini Sudah Takdir Begitu Kata Ibu Dan Cerita Ini Selesai Sampai Disini Bagaimana Menurut Teman Teman Tentang Cerita Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Buat Teman Teman Yang Bergabung Di Channel Ini Silahkan Klik Dulu Tombol Subscribe Dan Tombol Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggalan Cerita Terbaru Dari Kami Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Mendengarkan Cerita Ini Sampai Habis Semoga Kalian Dalam Keadaan Sehat Selalu Dilindungi Oleh Allah Subhanu Wa Ta'ala Dijauhkan Dari Segala Marah Bahaya Dan Sebelum Mengakhiri Video Ini Saya Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Saya Pamit Undur Diri Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jagat Lelembut Sampai Terima kasih.